Baiklah sobat-sobatnya, berikut ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang PPK Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2022 Yang mana dari sini teman-teman perlu catat dan juga jangan sampai terlewat ya Untuk nanti bisa mendaftar dalam PPK Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2022 Yang merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan sertifikat pendidik teman-teman Nah kira-kira siapakah yang bisa mendaftar PPK Prajabatan yang Gelombang 2 Apakah nanti tetap hanya Fresh Graduate saja yang bisa mendaftar Artinya yang belum terdaftar di Dapodik Ataukah mungkin nanti diberikan kesempatan untuk guru dengan TMT 2020 sampai dengan 2022 Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya informasi terkait tentang pendaftaran PPK Prajabatan Tahap 2 Tahun 2022 Pertama-tama saya mendapatkan informasi dari akun resmi Instagram ya Dari ppk.com.id Kemudian hari ini diperjelas lagi dengan munculnya planfet yang seperti ini Yang mana akan segera hadir pada akhir bulan Agustus 2022 Yang mana disini pembukaan pendaftaran PPK Prajabatan Tahun 2022 untuk yang Gelombang 2 Disini kita diminta untuk mempersiapkan isi yang terbaik dan juga data diri pada PDDKT Mari turut serta dalam transformasi pendidikan dengan menjadi guru profesional Menjadi guru masa depan di Indonesia Nah berikutnya terkait tentang pendaftaran PPK Prajabatan yang di Tahun 2022 khususnya di Gelombang 2 Kira-kira disini untuk pendaftaran PPK yang Gelombang 2 Prajabatan ini Apakah nanti disini hanya untuk fresh graduate saja Seperti halnya yang pendaftaran PPK Prajabatan yang Gelombang 1 kemarin Ini adalah sesuai dengan surat edaran Sesuai dengan surat edaran nomor 2518 BGT 0003 2022 Yang mana untuk perseratan spesifik disini bagi teman-teman yang bisa mendaftar dalam PPK Prajabatan Ini adalah disini kalau misalkan kita cek ya secara menyeluruh disini pada intinya Ini adalah yang belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapodi Sehingga kemarin teman-teman yang melakukan pendaftaran Dan akhirnya itu tidak bisa melanjutkan dikarenakan sudah terdaftar di Dapodi Kemudian usia maksimal ini adalah 32 tahun Kemudian IPK juga sudah ditentukan Nah selanjutnya untuk yang PPK Prajabatan yang Gelombang 2 ini Mungkinkah nanti bisa diikuti oleh guru PT KK misalkan Atau guru yang sudah terdaftar di Dapodi Nah disini kemungkinan itu bisa saja terjadi Misalkan seperti ini Yaitu untuk guru TMT 2020 sampai tahun 2022 Tentunya tonton disini masih ingat ya Terkait tentang isu PPK yang sudah pernah kita bahas pada video saya yang terdahulu Yang mana disini pada saat disampaikan timeline pelaksanaan PPK tahun 2022 Disini ada momen yaitu untuk PPK Prajab model baru Yaitu adalah untuk yang TMT 2020 sampai 2022 Disini ada kuotanya ini adalah ada 40 ribu peserta Jadi kalau misalkan kita melihat pada sajian dari Direkturat Jenderal GTK terdahulu Bisa jadi nanti teman-teman bisa diberikan kesempatan ya Untuk ikut PPK Prajabatan yang Gelombang 2 ini Dengan lama waktu nanti adalah yaitu 1 tahun Nah disini tentunya kita masih ingat Berkait tentang rencana kuota PPK Yang mana untuk PPK Prajab model baru adalah 2 semester 40 ribu peserta Nah disini kita pantau terus untuk informasinya Nah disini kita siapkan yaitu bagi teman-teman Baik itu yang fresh graduate Maupun juga yang kemungkinan besar nanti masuk dalam daerah sasaran Ini adalah nanti kita persiapkan untuk tahapan dalam seleksi PPK Prajabatan Ini adalah yang pertama mulai dari administrasi Masuk dalam biodata dan juga pengalaman ya Kemudian kita mengisikan isi Kemudian informasi umum, pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan dan lain sebagainya Kemudian disini untuk knowledge dan juga skill Ini ada tes penguasaan konten, pedagoge Kemudian tes kemampuan dasar literasi dan numerasi Dan yang terakhir ini adalah pada tes tahap akhir Tes wawancara ini adalah meliputi juga Kita akan dicek terkait tentang keberibadian kita Kita cek kembali untuk PPK Prajabatan yang model baru Semoga saja nanti teman-teman bisa masuk di dalamnya ya Nah disini coba kita cek Di bagian ini ini adalah proses rekrutmen guru ASN Ini adalah sedang berlangsung seperti ini Kemudian dari pemerintah daerah dengan di jalan GTK Disini berkoordinasi ya Dengan keuangan, persiapan anggaran Kemudian juga kemenak Terkait guru agama dan juga kemenpan RP untuk kesempatan formasi Dan berikutnya disini setelah dilakukan pengangkatan Dan juga penempatan guru di pemerintah daerah Dan kita habis seleksi ya Begitu CPNS maupun juga P3K, Kemdikbud Maupun juga kemenak Maka disini dilakukanlah yang namanya pendidikan profesi guru ya Pendidikan CASN Setelah itu diberikan penugasan Kalau misalkan kita mengacu pada tampilan yang seperti ini Terkait dengan pendidikan profesi guru perjabatan Dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN Sebagai bagian dari pendidikan CASN Berarti teman-teman nanti yang lulusan P3K guru Ini kan sudah selesai ya Dari proses rekrutmen ASN-nya Jadi kemungkinan besar teman-teman nanti bisa ikut dalam Pendidikan profesi guru untuk pemikir perjabatan ini Nanti kita pantau berkala Apakah nanti memang kita itu bisa mendaftar disana Ataukah memang masih hanya untuk Teman-teman yang fresh graduate ya Arti yang belum pernah mendaftar menjadi guru Atau belum pernah terdaftar di dapodik Selanjutnya Disini juga disampaikan terdahulu ya Yaitu untuk sekolah swasta misalkan Nah disini sekolah swasta Pendidikan profesi guru perjabatan Ini dapat dilakukan dengan biaya mandiri Atau biaya yayasan Sebagai bagian dari proses rekrutan Yang mana untuk PPG Biaya mandiri Inilah dimulai dari seleksi masuk PPG Dilakukan dari Dijian GTK Kemudian pendidikan profesi guru Dijian GTK dengan LPTK atau kampus Seleksi rekrutmen guru Yaitu di sekolah swasta Dan juga penugasan guru Yaitu di sekolah swasta tersebut Kemudian untuk PPG biaya yayasan Mulai dari perencanaan kebutuhan Dari sekolah swasta Seleksi rekrutmen guru Sekolah swasta Seleksi masuk PPG Dijian GTK Pendidikan profesi guru Dari Dijian GTK Dan juga LPTK Dan juga penugasan guru Itu adalah Berada di sekolah swasta Menjadi salah satu Fokus dari pembendahan Tata kelola Dan juga jenjang karir guru Indonesia Untuk PPG perjabatan Itu mengisi formasi guru yang pensiun Mulai 2022 Langsung tersertifikasi Mulai sebagai guru ASN PTK Mengisi level guru pertama Selanjutnya akan ikut seleksi ASN PNS Dan jika lulus Nanti dapat memilih jalur karir Sebagai guru atau kepemimpinan di sekolah Semoga saja untuk PPG perjabatan Yang tahun 2022 Untuk gelombang 2 Ini bukan hanya ditujukan Untuk teman-teman yang fresh graduate saja Tapi teman-teman guru P3K Juga diberikan kesempatan Untuk ikut PPG perjabatan Meskipun waktunya satu tahun Itu tidak masalah ya Dan kita akan bisa menambah ilmu Demikian informasi ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh